Halo Zoners, selamat datang kembali di Honey on Tech atau Hot Hari ini gue lagi di aslinya peluncuran OPPO M11 bro Handphone ini lumayan ditunggu-tunggu banget karena ada satu fitur yang lumayan menarik Namanya rising camera Sebenernya ini saya fiturnya FIFO V16 yang pop up kamera gitu, ini kita tinggal kamera depan dari yang lain Itu pop up loh semua Dan sekarang gue lagi mau hands on Check this out Ini dia OPPO M11 pro, latarnya 6,5 inci, full HD Dan biasa kalau handphone itu menonjolkan kamera dengan konser yang aneh-aneh Biasanya ga ada notch Ini bener-bener ga ada notch, I'm happy to see that Dan kamera belakangnya Di sini logonya OPPO, di sini single print Dan ada dua kamera belakangnya sejajar Katanya sih untuk estetikanya gitu deh Jadi ini kamera belakangnya itu mengusung resolusi 4, 8MP dan 5MP Dan kita cek kamera depannya yang katanya rising camera Dan dia di bagian tengah katanya sih supaya estetika segaris dengan semuanya yang ada di belakang sini Kalau vivo kan dia di bagian sini, kalau ini di bagian sini Ga ada bedanya sih sama aja Di kamera depannya ini resolusinya 16MP Dia akan muncul kalau misalnya kita mengaktifkan kamera depannya Menarik, menarik, menarik Wartanya disini lagi megakonan umum Graduasi umum gitu Katanya sih terinspirasi dari Di aurora-aurora belakang Borelis 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 Banteranya lumayan besar 4.000MP Eee Ini untuk design Sebenernya ini fun-fun aja Maksudnya aku suka sih karena dia gapapis Gak terlalu tebal juga Dan intinya ga ada notch Tumpah Dia masih menggunakan trigger print sih Untuk seketinya Ada trigger print, PS Unlock, dan dia salah Ops screen PS kan Jadi di Oppo M11 Pro ini dia juga mengusung satu fitur menarik namanya Smart Driving. Jadi kalau misalnya kita atau mungkin bisa dipakai, pas misalnya handphone ini kebetulan dipakai wajik online, fitur ini bisa digunakan. Jadi kalau misalnya ada notification atau panggilan masuk, ya fitur ini bisa membungkam sejenak gitu loh, jadi nggak mengganggu aktivitas berkendara. Nah, di Oppo F11 Pro ini juga ada salah satu fitur yang menarik untuk gamer namanya Game Assistant. Kalau misalnya diaktifin, nanti fitur ini bisa membantu atau yang mensupport kita pas lagi main game. Jadi kalau misalnya lagi suruh main game tiba-tiba ada notifikasi masuk, dia bisa ngilangin notifnya. Atau misalnya pas lagi apa namanya, seru-seru main Mobile Legends atau PUBG tiba-tiba ada boss lo ngechat, lo bisa bales saat itu juga tanpa harus keluar dari aplikasi game. Guys, ini karena gue lagi di tempat display, tempat experience zone yang super terang. Jadi mereka menyediakan satu simulasi untuk mengetes fitur Nightscape-nya. Lalu kita coba aja langsung ya. Kita buka kamera belakang. Ini gambar yang ada di dalam simulator ini. Ini kan yang apa namanya, mode yang biasa. Terus kita aktifin Nightscape-nya. Kita klik. Dan untuk kondisi yang benar-benar gelap, ternyata dia fungsinya memang membutuhkan waktu 7 detik untuk bisa benar-benar sempurna menjepret si objeknya. Ini Nightscape. Ini yang biasa ya tadi. Sebenarnya bedanya nggak sih? Bedanya ini yang biasa ya dia terang sih, cuman nggak ada tulisan OPPO-nya. Iya nggak sih? Dan di sini, oke ada perbedaannya. Perbedaannya banyak ternyata guys. Jadi di sini bulannya lebih detail, ada warnanya. Sementara ini kayak putih biasa doang, jadi ya cuma dapat apa adanya aja. Nggak ada tulisan OPPO-nya, jadi detailnya masih kurang. Iya, sementara ini lumayan detail. Ada steering light, bintang-bintang kelihatan, tulisan-tulisan. Berhubung gue udah terlanjur memegang Vivo V15 yang belum lama ini dirilis. Dan keduanya hampir mirip banget. Jadi ada perbedaannya sih, dan persamaan juga sebenarnya. Jadi, ha ha ha, daripada ketuker, warnanya baru sama banget nggak sih? Lihat deh. Jadi OPPO ini kameranya 2, kalau Vivo kameranya 3 di bagian belakang. Yang OPPO ini ya resolusinya 48MP dan 5MP. Kalau misalnya Vivo, dia ada triple camera. Masing-masingnya itu resolusinya 12MP, 5MP, dan 8MP. Nah, uniknya, keduanya ini sama-sama mengusung kamera depan yang pop-up. Cuman kalau misalnya Vivo, jelas jelas bilang pop-up camera. Kalau misalnya OPPO mau menggunakan istilah lain, yaitu rising camera. Ya, ini dia. Perbedaannya terletak di posisi kameranya sih. Kalau misalnya OPPO di tengah, Vivo di samping kanan. Resultanya juga beda sih. Yang ini 32MP sih Vivo, kalau misalnya OPPO 16MP. Cuman warnanya juga beda sih, intensitas warnanya. Sama-sama bisa bokeh. Dan untuk kamera utamanya, si Vivo ini lebih menonjolkan wide-angle. Sementara OPPO menonjolkan night scape. Prosesornya sama, Mediatek Helio P70. Sementara, apa namanya, si baterainya sama juga sih 4000 mAh. So, that's all. Untuk soal RAM, RAM-nya hampir sama sih. RAM-nya sama-sama 6GB dengan memori yang tenang 64GB. Hanya aja harganya lumayan beda. Si Vivo V15 ini 4,5 juta. Sedangkan si OPPO F11 Pro ini harganya 4,9 juta. Beda 500 ribu. So, guys, it's your call. Kalau misalnya kalian mau nentuin yang mana. Sebenarnya ini beda-beda tipis. Hanya aja kameranya beda. Dan fitur-fitur dalam. Haha. So, guys. Jadi itu tadi beberapa hal menarik dari OPPO F11 Pro. Jadi, untuk meringkas segala hal yang ada di handphone ini. Handphone ini layarnya 6,5 inci. Dengan prosesor Mediatek Helio P70. Dan kamera belakangnya ada 2. 48MP dan 5MP. Lalu kamera depannya. Haha. Yang normal ini 16MP. Lalu handphone ini RAM-nya 6GB. Dan memory internalnya 64GB. Dengan opsi diperluas lagi sampai 256GB. Dan apalagi ya. So far, so good sih handphone ini. Cuman ya harganya lumayan pricey. Untuk di kelasnya. Yaitu 4.999.000. Cuman kalau misalnya kalian mau versi yang mungkin jauh lebih murah. Itu ada versi OPPO F11 biasa. Harganya 3,9 juta. Cuman bedanya. Dia tetap ada notch. Dan gak ada kamera yang naik turun kayak gini. Iya. That's all from me, guys. Jadi, sebetulnya sih tentang OPPO F11 Pro. Kalau misalnya kalian ada komentar atau ada thoughts lainnya. Tinggal tulis apapun di kolom komentar berikut ini. Di bawah ini. Dan jangan lupa klip subscribe dan like button-nya. See you guys in the next video. Bye. Bye.